Sementara itu calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno mengunjungi warga yang tinggal di Bantaran Kali Ciliwung, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sandi menampung aspirasi warga yang menginginkan adanya program revitalisasi Kali Ciliwung. Sandiaga Uno melakukan kunjungan dan sosialisasi program kerja di Bantaran Kali Ciliwung, Kramat Jati, Jakarta Timur. Warga yang hadir menginginkan adanya program revitalisasi Kali Ciliwung agar nantinya daerah Bantaran Kali dapat menjadi tempat wisata berbasis sungai. Selain itu juga warga mengeluhkan mengenai masalah keterbatasannya lapangan kerja di buku kota. Sandiaga Uno sendiri terus menampung keluhan yang disampaikan oleh warga. Sandi mengatakan selain dengan program OKOC, revitalisasi Kali Ciliwung dinilai juga sebagai langkah yang tepat yang nantinya dapat memunculkan lebih banyak kegiatan berbasis sungai dan menghasilkan lapangan pekerjaan. Ini ide yang perlu kita tampung karena keinginan mereka justru dengan komunitas wisata sungai dengan hadirnya kemungkinan sebuah program revitalisasi yang mengangkat kearifan lokal. Karena di sini mereka melihat kehidupan bisa disusun berbasis sungai seperti di Banjarmasin, seperti di Bangkok, bahwa ini di sini mungkin bisa dibuat pasar terapung di mana anak-anak sungai ini bisa juga berkreasi dan ada interaksinya dalam sebuah bungkus keberagaman dalam alur wisata berbasis sungai. Sementara itu ratusan warga Ulu Jami, Pesanggerahan Jakarta Selatan, antusias menyambut kedatangan Sandiaga Uno. Saat berdialog dengan warga, Sandi kembali menegaskan agar warga jangan takut akan kehilangan program KJP dan KJS jika dirinya dan Anies Baswedan terpilih memimpin Jakarta. Sandi mengatakan program tersebut justru akan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Selain itu, Sandi juga mensosialisasikan program OKOC yang diklaim akan memperkecil kesenjangan sosial di masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan. Terima kasih telah menonton!